Sopo PR Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigi Prabowo menjawab pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI terkait dengan kasus penembakan terhadap endam anggota Laskar FPI di kilometer 50 Tochikampe. Jenderal Bintang 4 itu menyatakan akan memproses lagi kasus yang menewaskan endam orang anggota organisasi pimpinan Rezek Syihab tersebut jika ada nofum atau bukti baru. Sebelumnya dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis bebas Brip2 Fikri dan Ibda Yusmin pada 18 Barat 2022. Sopo PR Hakim Ketua M. Arief Nuryanta mencatatkan perbuatan Brip2 Fikri dan Ibda Yusmin yang tidak dapat dikenali pidana karena dianggap masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.